Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya Apif dari AKH channel di video kali ini saya masih berbagi sering seputar bonsai sahabatnya nah di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai dari Kalianra sahabat bahan bonsai Kalianra ini hasil dari semai biji sahabatnya tentu sahabat di luar sana yang sering menyaksikan video-video dan selalu mendukung video-video AKH channel tahu sahabatnya saya mempunyai bahan bonsai dari Kalianra itu cuma satu yang gaya air terjun sahabatnya nah dari situ seiring dengan waktu pertumbuhannya itu semakin besar sahabatnya terus ada bunga terus muncul buah sahabatnya dari buahnya tersebut ada biji terus bijinya saya semai sahabatnya ini adalah hasil dari persemaian yang saya program sahabatnya ini dari semai biji sahabat ini umurnya kira-kira adalah sekitar tiga bulan sahabatnya kalau melihat pertumbuhan seperti ini umur tiga bulan ini udah lumayan besar sahabatnya sebesar sebesar klingking lah ini batangnya sahabatnya dengan dua percabangan sahabat sebelum melanjutkan aktivitas mentahap dari bahan bonsai Kalianra hasil dari semai biji ini doa terbaik buat sahabat semua disana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan diberikan rizki yang halal dan barukah nah di video kali ini saya akan sharing ke sahabat semua akan melakukan sedikit tahap gerak dasar sahabat karena kalau kita berbicara bonsai yang udah sering saya sampaikan ke sahabat gerak dasar adalah kunci utama membuat bonsai sahabatnya kalau misalkan kita biarkan dari pohon Kalianra ini membesar nanti ujung-ujungnya kita sulit untuk memprogramnya sahabatnya karena batangnya besar terus susah untuk diarahkan Nah untuk saat ini saya akan berbagi ke sahabat akan membuat sedikit gerak dasar sahabatnya dari bahan bonsai Kalianra hasil dari semai biji sahabat nah ini boleh dilihat pertumbuhannya sahabatnya sangat-sangat subur nah ini memudahkan kita sahabatnya boleh dilihat ini dari percabangan bahan bonsai Kalianra ini sudah terbentuk dari awal saya melakukan penyemayan ini muncul dua tunas sahabatnya nah ini boleh dilihat sama sahabat muncul dua tunas yang nantinya akan memudahkan kita untuk membuat tahap gerak dasar sahabatnya tapi di sini saya hanya membuat gerak dasar sementara jadi jangan sampai batang ini lurus sahabatnya jadi akan saya sedikit belokan tetapi untuk percabangan yang kecil-kecil daun kayak gitu tidak akan saya apa-apakan biar memicu juga raksangan supaya bahan bonsai Kalianra ini minimalah sejempol kaki sahabatnya besarnya baru nanti akan saya tahap lagi ke progres selanjutnya sahabatnya seperti biasa yang udah suka saya share ke sahabat saya di sini akan melakukan pengawatan itu dari bawah sahabatnya biar nanti pembengkakannya itu merata sampai ke atas sahabat kalau misalkan kita di apa dikasih kawat di sini nanti pembengkakannya pembengkakannya itu akan akan membenjul di daerah sini sahabatnya ke bawahnya nanti akan tersendat nutrisinya jadi langkah baiknya kita gunakan kawat itu dari bawah biar nanti batang utama ini membentuk karakter terus dari hasil pengawatan tersebut akan maksimal sahabatnya sampai ke atas Nah kita lakukan aja kita lakukan pengawatan sahabatnya seperti ini ini hanya sedikit gerak dasar sahabat yang enggak enggak extreme saya melakukan gerak dasarnya cuman seadanya karena saya di sini masih membutuhkan pembesaran sahabat ya sementara 5 sahabat tapi setidaknya kita udah mempunyai gambaran kedepannya sahabatnya kalau bahan bonsai yang kita program terus sudah dikasih gerak dasar nanti akan menedahkan kita untuk tahap selanjutnya sahabatnya seperti ini untuk yang ini karena ini yang bawahnya sudah jadi saya akan melakukan pengawatan disini sahabatnya Hai seperti ini kita lakukan kita hindari dari tunas-tunasnya sahabatnya Nah seperti disini kita hindari terus yang ini kita hindari biar nanti saat kita melakukan tahapan berikutnya jadi muncul tunas-tunas sahabatnya tinggal kita arahkan sedikit aja sahabatnya enggak usah terlalu ekstrim Hai yang terpenting dari apa dari gerakannya itu ada sahabatnya tidak lurus Hai cukup kita arahkan seperti ini untuk yang ini akan saya liukan ke arah sebelah kiri sedikit sahabatnya Hai seperti ini biar sedikit nanti agak-agak renggang sahabatnya jadi tidak dempet seperti ini nanti kita cari titik-titik tumbuh lagi untuk yang ini akan saya arahkan ke arah bawah sahabatnya hai 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 tapi setidaknya dari gerakan ini ada sahabatnya seperti ini kita usahakan dari Hai membengkokkan itu sesuai dengan arah dari kawat sahabatnya seperti ini Hai kalau untuk percabangan-percabangan yang udah tadi saya sampaikan akan saya biarkan sahabatnya Hai ini kan udah ada percabangan yang arah belakang nantinya tapi ini kan posisinya masih kecil sahabatnya bisa kita tahap lagi nanti kedepannya Hai tapi setidaknya kalau sudah mempunyai gerakan seperti ini ini memudahkan kita sahabatnya depannya nah seperti ini sahabatnya udah saya lakukan sedikit gerak dasar dari bahan bonsai kaliandra ini sahabatnya tinggal ini mah kita biarkan sahabatnya kita biarkan membesar terus nanti kita lihat lagi perkembangannya seperti apa sahabatnya tetapi secara keseluruhan konsep gelak dasar yang udah suka saya sampaikan adalah kunci utama sahabatnya nanti setelah ini mah kita mau tahap lagi di sini sahabatnya biar nanti pengerucutan dari cabang utama itu ada itu nanti arah ke depannya sahabatnya tetapi secara keseluruhan dari batang kiri kanan ini sekarang udah ada pemisah sahabatnya ada liukan terus ke sini juga ada liukan jadi memudahkan kita nanti untuk memprogress ke arah berikutnya sahabatnya mungkin itu saja sedikit sharing berbagi seputar tahap gerak dasar dari bahan bonsai kalian rak hasil dari semai biji ini sahabatnya ini umurnya sekitar tiga bulan terus saya lakukan penanaman di apa dipot ini sahabatnya hasilnya lumayan subur terus dari apa dari percabangannya ini ada dua percabangan jadi memudahkan kita untuk membuat gerak dasar sahabatnya cukup kita lakukan seperti ini kita biarkan membesar nanti kita tahap lagi sahabatnya mudah-mudahan sedikit sharing sedikit informasi penjelasan yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi bagi sahabat semua disana yang membutuhkan informasi seputar bonsai saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati